Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Berjumpa kembali para jamaah al-asraniyah yang dimuliakan oleh Allah Amin ya Allah ya rabbal alamin Mari kita lanjutkan kembali ngaderas ngawas kita Kali ini saya membawa dua kitab Yaitu membawa kitab Safi Natun Naja Dan juga membawa kitab Didaya Yang ingin saya jelaskan kali ini itu yang berhubungan dengan wudhu Aduh teh masa kok nerangin bab wudhu Apa gak ada pembahasan yang lain misalkan bagi para pendengar Ketika saya umur TKT udah diterangin sama guru Tentang bagaimana caranya melakukan wudhu Sampai sekarang udah tua kok masih nerangin aja tentang wudhu Begini ya para jamaah al-asraniyah Di dalam kitab Talimul Mutalim itu dikatakan Kalau kita itu mengkaji satu ilmu Ataupun kita mendengarkan satu ilmu Membahas ilmu yang sama Misalkan membahas wudhu ini gitu ya contohnya Kita itu udah mendengar sampai seribu kali Seribu kali Bukan sepuluh kali Seribu kali Kemudian ada terbersih nih di dalam hati kita Aduh aku udah bosan ngedengerin wudhu lagi Wudhu lagi Maka ulama itu mengatakan bahwa kita itu tidak termasuk ahli ilmu Baru mendengar berapa kali Seribu kali Sekarang saya tanya Para pendengar ketika dari umur TKT sampai sekarang Udah umur segini udah berapa kali mendengarkan bab wudhu Apakah udah sampai seribu kali Ini menandakan bahwa ke dalam ilmu itu Kita gak boleh ada rasa bosannya Kalau kita niatnya ngaji Lillahi ta'ala Maka akan semakin Begitu banyak pahala yang akan kita dapat Nah Baik Jadi saya ingin menerangkan yang berhubungan dengan wudhu Sebelum saya lanjut Menerangkan akan Furudulu wudhu Maka ada satu kutipan dari kitab bidaya Kutipan itu yang mengatakan seperti ini Faman qoro'ahadihi da'awati Barang siapa yang ketika melakukan wudhu Mengucapkan doa-doa yang berhubungan dengan wudhu Fi wudhu'ihi ketika melakukan wudhu'nya tersebut Maka Allah itu akan mengeluarkan dosa-dosa yang ada pada orang tersebut Min jami'i'i a'adha'ihi dari seluruh anggahotanya Wa khutima'ala wudhu'ihi Kemudian akan dicap Dari orang yang melakukan wudhu' tersebut Bi khatamin dengan cap Wa rufi'alahu tahtal arshi Maka akan diangkat sampai ke arash Falam yazzala Kemudian Tidak akan berhenti Yusabbihullah ta'ala Membacakan tasbih terhadap orang yang melakukan wudhu tersebut Wa yuqaddisuhu Dan Allah akan membersihkan wudhu terhadap orang tersebut Wa yuktabulahu thawabu dhalika ila yaumil qiyamah Dan Masya Allah Allah akan menuliskan pahala bagi orang yang melakukan wudhu tersebut Ila yaumil qiyamati Sampai hari qiyamah Berarti tidak berhenti-henti Sampai hari qiyamah Tetapi yang barusan oleh ulama itu dikatakan Faman qoro'a Jika kita melakukan wudhu'nya tersebut Disempurnakan dengan doa-doa Jadi itu menendakan bahwa yang disampaikan oleh ulama tersebut Ketika kita melakukan wudhu Yang sulit itu apanya Yang sulit itu adalah hati kitanya ingat kepada Allah Jadi yang akan berubah dari setiap tetesan Dari air wudhu tersebut Akan berubah menjadi tasbih Akan berubah menjadi magfirah bagi diri kita itu adalah Ketika kita melakukan wudhunya tersebut Ingat hati kita itu kepada Allah Dan itu sangat sulit sekali Hati kita ingat kepada Allah Dua detik, tiga detik saja itu sudah susah Apalagi kita melakukan wudhu bisa sampai satu Ataupun dua menit kan Mungkin sampai tiga menit lah Atau dua menitan lah Dan itu sungguh sulit sekali Selama dua menit itu kita harus mengingat Allah Nah oleh karena itu Para ulama membantu kita Agar hati kitanya itu selalu ingat kepada Allah Selalu konsentrasi kepada Allah Maka ulama membantu dengan Setiap gerakan anggah otak dengan doa yang baru Dengan doa yang baru Agar kita konsentrasi terhadap doa itu Dan hati kitanya itu akan selalu ingat kepada Allah Seperti itu Nah apa saja doa-duanya Maka nanti insya Allah akan saya terangkan Nah dan di dalam melakukan suatu ibadah Dari satu orang dengan orang yang lain itu Pahalanya itu tidak akan sama Dan belum tentu semua orang yang melakukan ibadah tersebut Akan sah ibadahnya Ataupun diterima oleh Allah Minimal Minimal ketika kita melakukan ibadah Itu harus sesuai dengan syarat rukunnya Artinya di dalam kita melakukan ibadah Ya harus sesuai dengan koridor ilmunya Misalkan kita mau melakukan wudhu Sebelum wudhu kita harus tahu dulu Kita harus faham dulu apa sih syarat-syaratnya Kita melakukan wudhu Agar ketika kita nanti melakukan wudhunya itu sah Berarti kan sebelum wudhu kita harus tahu dulu Apa sih syarat-syaratnya Dan ketika kita melakukan wudhu Berarti kita harus mengetahui Apa aja sih fardu-fardu di dalam wudhu tersebut Dan apa saja sih yang akan membatalkan Ketika saya melakukan wudhu tersebut Berarti kita kan harus faham dulu Apa saja tuh syarat wudhunya Apa saja itu fardu-wudhunya Apa saja hal yang dapat membatalkan akan wudhu tersebut Dan itu perlu mengajikan Nah seperti itu Dan untuk syarat wudhu Saya sudah bahas ya di video sebelumnya Di pembahasan sebelumnya Maka kali ini saya ingin membahas tentang Furudul Wudhu Saya bacakan dulu referensinya Di dalam kitab Safi Natun Najah Yang sangat mudah sekali difahami Yang pertama niat Yang kedua mencuci muka kita Yang ketiga mencuci kedua tangan kita Sampai kedua sikutnya Yang keempat mengusap kulit kepala Yang kelima mencuci kedua kaki kita Dan yang keenamnya At-tartibu itu adalah tartib Nah itu mungkin sudah pada paham ya Akan fardu-wudhu tersebut Baik sekarang saya ingin mengajarkan Proses dari awal dulu Karena biar kita semakin banyak Pahalanya Mungkin sebelum kita mau melakukan wudhu Kita mulai dulu dari ketika mau masuk ke kamar mandi ya Tetapi di dalam sunnah pun Hanya sebagian saja yang akan saya sampaikan Nah ketika kita mau masuk ke kamar mandi Maka dimulailah dengan kaki yang kiri Jangan sampai dengan kaki yang kanan Sambil kita mengucapkan dua Allahumma inni a'udzubika minal khubufi wal khabaifi Lalu setelah itu kita masuk ke kamar mandi Biasanya kan kalau ke kamar mandi Biasanya kita itu pengen pipis gitu ya Maka kita pipis dulu Dan sebaiknya selalu membersihkan dulu kemaluan kita Sebelum kita melakukan wudhu Terutama untuk perempuan ya Meskipun seorang perempuan gak pengen pipis Sebaiknya membiasakan kalau mau wudhu itu Membersihkan kemaluannya Kenapa? Karena dikhawatirkan seorang perempuan itu mengeluarkan keputihan Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa keputihan itu adalah Najis Jadi sebaiknya dicuci dulu ya Nah maka ketika kita misalkan udah pipis Ataupun gak pipis ketika kita mencuci kemaluan kita Nah disana kita ucapkan doa Doa untuk membersihkan kemaluan kita Nah ini ada di dalam kitab bidayah Bidayatul hidayah karangan Dua yang ada di dalam kitab bidayah karangan Dan menjaga kemaluan saya Bidayah dari kejelekan Apa itu? Kuku kita yang kotor Maka sambil mencuci Sambil membersihkan dari kotoran di bawah kuku tersebut Dan jangan lupa sambil berdoa mencuci tangan Doanya itu adalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah Wa'a'udhu bika minasyu'mi wal halakah Allahumma ya Allah Inni sesungguhnya saya as'alukah Saya memohon meminta kepada Allah Al yumna akan kekuatan Wal barakatah dan juga keberkahan Wa'a'udhu bika Dan aku memohon perlindungan kepada Allah Minasyu'mi wal halakah Dari kejelekan dan juga keruksakan Sekali lagi terjemahnya yaitu Ya Allah aku meminta kepada Allah Akan diberikannya kekuatan dan juga keberkahan Dan aku memohon dilindungi oleh Allah Dari segala keruksakan dan juga kejelekan Itu adalah bisa diucapkan dengan lisan Ataupun dengan hati kita Seperti itu Nah kalau sudah sampai kita mencuci tangan Tiga kali maka disunahkan kita Berkumur-kumur Dan berkumur-kumur pun ada lagi doanya Dan doanya itu adalah Allahumma inni ala tilawati kitabika Wa kasrati zikrilaka Wa thabitni bil qawli thabiti Fil hayati dunya wa fil akhirah Artinya adalah Allahumma ya Allah A'ini sesungguhnya saya Alatilawati kitabika Semoga Allah selalu menetapkan Akan lisan saya ini Selalu membacakan kitabnya Allah Wa kasrati zikrilaka Dan selalu membanyakan zikir kepada Allah Dan menetapkan ucapan saya ini Wa thabitni bil qawli Thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Dan menetapkan lisan saya ini Kebaikan seluruh kebaikan ketika di dunya Dan juga di akhirat Itu adalah doa ketika kita berkumur Bagi yang merasa kesulitan Bisa diulang-ulangin lagi aja ya Videonya Nah kemudian lanjut ketika berkumur Kemudian disunahkan menghirup air Masuk ke hidung Bukan gini Menghirup air itu bukan Bukan bawa air sedikit Bukan Tetapi ambil airnya sedikit Digenggaman tangan Nah gitu dihisap Jadi bukan cuman bawa air sedikit Digini-gini aja Apa itu Jadi menghisap air ke dalam hidung Maka ketika kita menghisap Peng gitu disini ya Langsung disini nih terasa nih Akan membunuh disyatan yang ada disini nih Setelah itu maka dibuang lagi airnya Setelah kita hisap Dan ada sedikit sisanya Maka kita buang lagi airnya Dan maka ketika kita menghirup Allahumma arihni raihatal jannati Wa anta'anni radin Ya Allah Jadi artinya adalah Allahumma arihni itu Jadi ya Allah semoga Nanti di akhirat Allah memberikan Saya itu bisa mencium Akan syurganya Allah Barang lebih seperti itulah Wa anta'anni radin Dan Allah itu ridha kepada saya Dan ketika mengeluarkan air Kalau saya sih kan Ya emang ketika masuk Yang langsung kan keluar lagi Jadi doanya ketika masuk Dan ketika keluar Ya suka saya barengin aja gitu Dan doa ketika keluar itu adalah Allahumma arihni raihatal jannati Wa anta'anni radin Wa a'udhu bika min raihinnari Sekali lagi Ya Allah semoga saya Nanti diberikan penciuman Yang bisa menciumi Wanginya surga Dan Allah itu ridha kepada saya Dan aku memohon Perlindungan kepada Allah Agar nanti aku itu Enggak diberi penciuman Bisa menciumi Baunya neraka Dan Allah itu Enggak ridha kepada saya Kurang lebih seperti itu Kecuali bagi orang Yang sedang melakukan berpuasa Maka tidak perlu berkumur-kumur Dan tidak perlu menghisap Apa itu Air ke dalam hidung kita ya Karena itu bisa saja Membatalkan akan Wudunya Seperti itu Oh iya dan tadi ada yang lupa ya Sebelum kita Mau melakukan wudu Itu disunahkan dulu Untuk Apa itu Bersiwak Artinya bersiwak adalah Untuk menyusur Nah Lantas sudah itu Kita langsung Mau melakukan proses Melakukan wudu Seperti itu ya Apa yang pertama kali Kita cuci Mungkin kita sudah paham Yang pertama kali Kita cuci adalah Bagian muka kita Maka bisa Bagian atasnya Ataupun Auset bagian tengahnya Ataupun bagian bawahnya Tetapi yang sangat Mempermudah Itu adalah Bagian atas Dan kapan Adanya niat Adanya niat Di dalam wudu Itu adalah Ketika Air menempel Ke muka kita Ya Kalau anak kecil kan Kalau diajarkan Ketika kita Waktu TK Ketika waktu SD Aku berpikir dulu Ketika aku masih SD Aku berpikir Niat itu seperti ini kan Ketika mencuci tangan Guru kan suka Mengajarkan seperti ini Niat Abdi wudu Nilangkan hadas Alid Fardu Karena Allah Ta'ala Nawayitul wudu'a Lirafil hadasil asgari Fardul lillahi ta'ala Ketika mencuci tangan Mengucapkan itu Dan aku berpikir Waktu aku kecil Bahwa itu adalah niat Sebetulnya itu Bukanlah niat Niat di dalam wudu Itu adalah Ketika air Itu sampai Kepada Kepala Muka kita Nah itulah Kita mengucapkan Niat Dimana tempatnya Niat Tempatnya Niat itu ada Al-Qalbu Di dalam hati Dan mengucapkan Niat itu adalah Hukumnya Sunnah Mengucapkan Niat hukumnya Adalah sunnah Maka ketika Sebelum niat Ketika kita Mencuci tangan Mungkin kita Suka mendengar Ada orang lain Yang mengucapkan Seperti ini Apa itu Niat saya Menghilangkan Hadas kecil Fardu Karuna Allah Nah itu adalah Sunnah Bukan niatnya Itu adalah Sunnah Disunnahkan Kita mengucapkan Niat tersebut Agar ketika Nanti kita Wudunya Konsentrasi Ingat Oh iya Aku ini mau Wudu Gitu Maksudnya Nah sedangkan Tempatnya Niat itu Ada di dalam hati Pengucapannya Sunnah Dan kapan mulainya Yaitu ketika Air Hendak kena Kemuka Kita Seperti itu Maka Disunnahkan Ketika kita Melakukan Wudu Itu kan Tiga kali Sehingga Basuhan Yang pertama Itu adalah Hukumnya Wajib Basuhan Pertama Itu adalah Hukumnya Wajib Dan basuhan Yang kedua Itu hukumnya Sunnah Jika Yang kedua Hukumnya Sunnah Itu adalah Jika Hati kita Meyakini Bahwa Dalam basuhan Yang pertama Kita itu Hati kita Itu yakin Bahwa Muka kita itu Semuanya Udah rata Teraliri Oleh air Ya Paham Jadi sekali lagi Basuhan pertama Hukumnya Wajib Basuhan kedua Hukumnya Sunnah Jika Sunnah itu Meyakini Basuhan yang pertama Udah walatra Udah mengalir Semuanya Teraliri air Ya Tetapi Kalau di dalam Basuhan pertama Saya tuh Merasa Kok enggak Tepat Hati saya Kok merasa Masih ada Bagian sebelah sini Yang Belum Teraliri air Maka untuk Cucian yang kedua Itu hukumnya Masih apa Berarti Itu hukumnya Masih Wajib Karena belum Sempurna Teraliri Semuanya Baru ketika Basuhan yang ketiga Itu hukumnya Sunnah Nah Ketika membasuh muka Itu apa Batasannya Batasannya itu adalah Dari pertama kali Apa itu Keluarnya rambut Ya Kemudian Gimana nih Kalau terkadang Ada laki-laki Yang pertama Ada rambut Itu di sini Apa itu Pitak Jadi ada rambutnya di sini Apakah mulainya di sini Enggak Tetap aja Karena kan waktu kecilnya Tetap punya rambut Ya Tetap aja di sini Walaupun sekarang Rambutnya udah di belakang Ini Kemudian untuk Batasan kanan kirinya Mana Batasan kanan kirinya Di telinga kita ini Di telinga kita ini Ada sedikit Apa ya Kalau orang Sundama Itu pepentil Pepentol Apa itu Cepil Katanya Ini ada Sebelah sini Bukan daunnya Tapi ada ya Pepentilnya yang kecil ini Nah itu Yang harus Sampai basah Tetapi di dalam Usulul fikih Bagusnya itu Dilebihi Sampai ke daun Telinganya Agar meyakini Bahwa pentilnya ini Terbasuhi Kemudian Sampai bawahnya Itu sampai mana Ingat Bawahnya muka ini Bukan ini Bukan ini Sampai mana Kewajibannya Sampai ini Nah ini Ini tuh Wajib terbasuhi Apa ini ya Angket ya Angket Kalau indonesianya Apa ini Nah ini tuh Wajib terbasuhi Sehingga Kalau dari bawahnya Ini ingat Teraliri air Itu gak syah Wuduhnya Jadi kalau misalkan Kita mengalir air Sampai gini aja Terus gini aja Airnya itu Nyangkrum gitu Disini Itu gak syah Wuduhnya Jadi harusnya Meratakan tangan Sampai kemana Sampai ke bawah ini Ya Paham ya Kecuali kalau Perempuan dengan Sholat Ini aurat Ini aurat Ini gabalah harus tertutup Tapi kalau Sedang wuduh Ini harus terbasahi Baik Paham ya Sambil kita Mengucapkan Dua Ketika kita Mengaliri Muka kita Yang artinya adalah Ya Allah Semoga Allah Membersihkan Muka saya Dengan cahayanya Allah Seperti Allah Memberikan cahaya Terhadap Muka-muka Kekasih Allah Dan Jangan diberikan Hitam Muka saya ini Seperti Allah Memberikan Hitam Terhadap Wajah-wajah Musuh Musuh Allah Itu adalah Doa ketika kita Mencuci Muka kita Langsung Sekarang lanjut Ke bagian tangan Kanan dulu Gak boleh tangan kiri dulu Karena gak tertib Tangan kanan dulu Dari mana Coba Dari sini dulu Apa dari sini dulu Kalau kita biasa Wuduh Sunnahnya itu Bukan dari sini dulu Kalau misalkan air mengalir Kita Kita itu Apa itu Ngangsongkan Penanganatnya Bukan ini dulu Tetapi gini Jadi yang pertama kita basuh Yang pertama kita cuci Itu adalah ini Tung-tung ramo Lebihkan kadir Ini kewajibannya Sampai sikut Tetapi di dalam Usulul fikih Lebihilah dari sikut ini Agar menyempurnakan Wuduh kita Kita lebih sampai Kira-kira Empat batas ramo kita Berarti kalau dihitung Sampai gini Nah sampai ke sini lah Kewajibannya Jadi jangan sampai pas di sini Karena kalau sampai kita Mengalir sampai pas di sini Dihawatirkan Ada sedikit aja Yang gak teraliri air Maka itu gak syah Wuduhnya Oleh karena itu Di dalam usulul fikih Lebihilah Agar meyakini Bahwa sikutnya ini Terbasahi Jadi mengalir Dari sini Kira-kira lebih Ya Faham ya Sama hukumnya Seperti kita Mengaliri di dalam Mencuci muka Yang pertama wajib Yang kedua sunnah Yang ketiga sunnah Yang kedua hukumnya Sunnah Jika yang pertama itu wajib Jika yang pertama Merasa belum Teraliri dengan sempurna Maka yang kedua itu Masih hukumnya apa Wajib Begitu ya Tangan kanan Kemudian lanjut Dengan tangan yang Kiri Oh ya doanya Doanya itu adalah Allahumma Dalam nerakanya Yang lebih bahaya adalah Yang lebih bahaya adalah Mengambil dengan Di belakang Punggungnya Itu artinya adalah Seorang yang akan Kekal di dalam Nerakanya Allah Naudzubillah Jari ulmai Artinya airnya itu Tidak mengalir Kepala Kulit kepala Kulit kepala Ya ini kulit kepala Kulit kepala Ya kepala mana Ya ini seputaran kepala Mau di depan Mau di tengah Mau di sini Ini sama juga kepala Jadi sebenarnya Kalau kita mengusap kulit kepala Boleh ke sini Boleh Hanya aja gak biasa ya Biasanya kan di depan Ini karena ini lebar nih Udah pakai golf Untuk laki-laki Sehingga pengennya di sini nih Karena ini lebar nih rambutnya Nggak apa-apa Di sebelah sini aja Cuman gak biasa aja Gitu ya Makanya itu mengusap kulit kepala Jadi mengusap kulit kepala itu Enggak perlu mengambil air yang banyak Di tangan kita Justru ini adalah makroh Jika kita mengambil banyak air Seperti itu Jadi biarkan basah saja Tangan kita Disunahkannya Gini Ke belakang Di kedepankan Untuk laki-laki mudah Tapi untuk perempuan kan sulit Karena rambutnya itu panjang Gitu ya Jadi gak apa-apa Basah aja Sampai gini ya Mengambil air yang baru Tetapi syaratnya harus Mengambil air yang baru Ketika mengusap Mau mengusap kulit kepala Mengambil air yang baru Diusapkan ke kulit kepalanya Sampai meyakini Terasa basah Kulit kepala kita Seperti itu ya Untuk doanya itu adalah Allahumaharrimish'ari Wabashari ala nari Ya Allah Semoga Allah mengharamkan Akan kulit dan rambut saya Dari nerakanya Allah Kemudian setelah itu Kita dilanjutkan Untuk mencuci Kedua telinga kita Tetapi untuk mencuci Kedua telinga itu Hukumnya bukan wajib Itu hukumnya adalah Disunnahkan Ya sekali lagi Mencuci kedua telinga itu Hukumnya bukan fardu Bukan wajib Tetapi disunnahkan Disunnahkannya Kalau di dalam kitab Riyadul Badiah Dikatakan ma'an Ma'an itu babaringan Jadi sunnahnya Mencuci kedua telinga itu Bukan satu-satu Satu dulu Kanan lalu kiri bukan Tetapi disunnahkannya itu adalah Mengambil air yang baru Kita langsung Bareng Mencuci kedua telinga kita ini Jadi bahasanya Ma'an Sasarangan Bebarengan Mencek sunda nama Semoga Allah menjadikan kepada saya Semoga Allah menjadikan kepada saya Yang selalu mendengar akan ucapan Allah Dan saya selalu bisa mengikuti Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada saya Jadi itu adalah doa ketika Membasuh Telinga Setelah itu disunnahkan Membasuh Ataupun mengusap ini Mengusap ini Baru tahu ya Ini sudah-sudah Ini telinga Ini sudah sunnah Ambil lagi tangan yang baru Air yang baru Sambil mengusap ke sini Tiga kali Tiga kali Mau telinga tiga kali Mau mengusap ini juga tiga kali Enak tuh dingin ya Ketika kita mengusapkan ini Maka sambil kita Apa itu Semoga Allah itu menjauhkan saya dari neraka Dan juga dari belenggunya rantai neraka Salasil itu adalah rantai neraka Wal-akhlali itu adalah Akhlali itu artinya adalah belenggu neraka Nah sudah itu Maka kita kebasuhan yang terakhir Adalah membasuh kedua kaki kita Ini juga sama bahasanya goslu Sama ketika kita mencuci kaki Sama seperti kita Mencuci tangan kita Dimulainya dari ujung ramok kaki kita Jari-jari kaki kita Bukan awal dari mata kaki Tapi dari ujung jari-jari kaki dulu Yang kanan diratakan sampai Ke atas kaki Jangan sampai ke batasan mata kaki Tapi di atas mata kaki tersebut Ketika kita mencuci kaki yang kanan Kita mengucapkan doa Ketika nanti saya di akhirat Semoga menetapkan kaki saya Seperti Allah menetapkan kaki-kaki Orang yang saroleh Orang-orang yang soleh Ketika kita membasuh kaki yang kiri Semoga Ketika saya mencuci kaki yang kiri ini Saya itu tidak terpeleset Seperti terpelesetnya Kaki-kaki orang yang menafik Dan orang-orang yang musyrikin Semuanya Nah itu adalah proses Dari awal sampai akhir Kita melakukan wudhu Setelah itu kita disunahkan Untuk mengucapkan doa setelah wudhu Mungkin sudah pada paham ya Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Sampai selanjutnya Sampai Allahumma ja'alni minatawabina Waj'alni minal mutatakhirina Waj'alni min ibarikas salihin Sebetulnya sih ini Kalau kita lihat di dalam kitab bidayah Itu masih panjang sekali doanya Setelah melakukan wudhu tersebut Tetapi yang udah yang simple aja Yang pendek aja Yang dibaca oleh kita Seperti itu ya Jadi dari dalam wudhu ini Saya ingin tekankan Barusan banyak sekali Poin yang kita dapat Yang harus saya ingatkan Ketika Apa itu Mencuci muka Mencuci tangan Mencuci kaki Itu bahasanya goslu Adalah syaratnya harus Jari ulmai Mengalirnya air Tetapi ketika Mengusap kulit kepala Itu artinya adalah Bahasanya itu adalah Mashu Jadi tidak diwajibkan Untuk mengalir air Ketika mengusap kulit kepala Dan mesti diingatkan Bahwa niatnya Berwudhu itu adalah Ada di dalam hati Ketika Mengalirnya air Ketika kita Mencuci Muka kita Ini Dan yang paling penting Saya ingatkan Kalau kita ingin Mendapatkan Wudhunya Mendapatkan Pahala yang begitu besar Seperti apa yang Sudah saya sampaikan Di dalam kitab Bidayah 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 Tersebut Barang siapa Yang melakukan Berwudhu Hatinya ingat Kepada Allah Dan mengucapkan Doa-doa Seperti yang Sudah saya Sampaikan Maka akan Berubah dari Aliran air Tersebut Menjadi Tasbih Yang tasbih Tersebut Menjadi Istighfar Yang terus Mendoakan Kita Sampai pada Hari Kiamat Oleh karena Itu Mulai dari Sekarang Hafalkan Dan Amalkan Aduh Saya umur Sudah 70 Tahun Saya Tidak Sanggup Kalau harus Menghafal Itu Sebetulnya Akan ada Kesanggupan Kalau ada Itikodia Yang kuat Kemauan Yang kuat Ada di dalam Hati kita Kita harus Naik kelas Jangan Sampai Ibadah Kita Sama Kayak Anak Tekek Ibadahnya Segitu Sekarang Saya Umur 60 Tahun Masa Ibadahnya Tetap Begini Naik Kalau Misalkan Sudah Cukup Umur Tua Sehingga Sulit Untuk Menghafal Abiyahnya Maka Cukup Dengan Menghafal Maknanya Ataupun Artinya Sejah Kalau Bagi Yang Merasa Kesulitan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Sekarang Untuk Info Gak Sulit Coba Kita Cari Di Google Di sana Akan Banyak Sekali Doa Untuk Khusus Untuk Mudu Di sana Banyak Sekali Infonya Bisa Dihapalkan Dari Google Tersebut Kalau Kita Sulit Mencari Memang Gak Mudah Juga Satu Satu Aja Dulu Misalkan Saya Menghafal Dulu Menalar Dulu Apa Itu Doa Ketika Masuk Ke Kamar Mandi Dulu Dua Hari Atau Tiga Hari Itu Aja Satu Dulu Setelah Saya Hafal Kemudian Menerapkan Menghafalkan Doa Untuk Mencuci Kemaluan Dipraktekan Sekira-kira Dua Harian Itu Aja Jadi Kan Udah Ada Dua Yang Saya Fahami Dan Sudah Saya Amalkan Dan Ini Gak Akan Sulit Untuk Kita Menghafal Karena Bayangkan Di Dalam Satu Hari Minimal Kita Melakukan Mudu Lima Kali Berarti Ada Lima Kali Proses Penghafalan Yang Bisa Kita Amalkan Sehingga Itu Akan Lebih Memudahkan Untuk Kita Di Dalam Penghafalan Tersebut Maaf Sekali Penerangannya Ini Agak Panjang Banget Saya Agak Meskipun Ini Sebetulnya Masih Banyak Yang Belum Saya Sampaikan Tapi Karena Takut Kepanjangan Mudah Mudah Segini Pun Yang Penting Bisa Kita Amalkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai